Selanjutnya dari Bungkulu, menghilang selama 5 hari. Mahasiswi semester 5 Universitas Bungkulu ditemukan tewas terkubur di lahan belakang rumah kosnya. Misteri kematian mahasiswa ini masih belum temukan tidik terang karena terduga pelaku pembunuhan belum ditemukan. Teka-teki menghilangnya Wina Martiani, mahasiswi semester 5 Universitas Bungkulu, terjawab sudah. Sempat menghilang selama 5 hari, gadis asal ibu Kabupaten Mukomuko, Bengkulu ini ditemukan tak bernyawa. Wina terkubur di lahan belakang rumah kosnya dengan badan tertutup karung serta tangan terikat. Penemuan jasad Wina berawal saat pihak keluarga berinisiatif mencari korban di sekitar rumah kosnya di jalan W.R. Supratman, Bengkulu. Saat menelusuri lahan kosong tak jauh dari kos korban, keluarga menemukan sendal milik korban. Tak jauh dari lokasi ditemukan kembali sebuah cangkul. Pihak keluarga semakin curiga karena ada timbunan tanah. Saat digan, bukanlah jasad korban. Dibantu warga jenazah korban di evakuasi ke rumah sakit Bayangkara, Polda, Bengkulu. Jadi korban ini kan ditemukan oleh masyarakat, tidak jauh dari kosannya. Setelah ditemukan masyarakat, masyarakat lapar ke polisi. Setelah lapar ke polisi, kita datang TKP, setelah itu menemukan yang dicuruhkai cangkul, ada sandalnya. Sandal, cangkul sama sandal. Jadi ditamankan. Sudah ditamankan, saya perintakan anggota untuk bawa jenazah ke rumah sakit Bayangkara. Sekarang jenazah masih sudah masuk ke engkara, belum tahu. Kena luka yang di mana, belum tahu. Pasti di pisuh. Tewasnya korban memicu banyak spekulasi. Mulai dari urusan asmara, hingga dugaan Wina sebagai korban pencurian sepeda motor. Sebab Wina menghilang bersama sepeda motor yang terakhir digunakan saat keluar rumah kos. Namun, kecurigaan lain timbul. Karena sejak menghilangnya Wina, penjaga kos tak muncul batang hidungnya. Ya, apapun itu, tetangga dan kerabat merasa kehilangan sosok Wina yang dikenal ramah dan supong. Baran itu kejadian. Keluarga dari puluh, ke rumah. Seluruh kawan-kawan kampusnya sekelas, ke rumah semua. Jadi, kita juga merasa kehilangan karena anaknya baik. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari kondisi korban, dugaan sementara korban telah dibunuh sebelumnya. Namun, motif dan pelaku masih menjadi misteri. Andrew Dwi Rawat melaporkan untuk NET.